Allah pernah katakan, aku sakit. Kau tidak ziarah aku. Macam itulah bunyinya lebih kurang. Hadis Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sedangkan Allah maha sempurna. Dia tidak sakit. Tidak ada kekurangan. Macam mana cara kita memahami hadis sahih tersebut? Dalam hadis Qudsi, Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi. Wahai hamba hambaku. Mengapa kamu tidak ziarah aku ketika aku sakit? Mengapa engkau tidak beri aku makan ketika aku lapar? Ini yang ditanya. Setahu kita, Allah itu kan tidak sama dengan makhluk. Tak perlu makan. Mengapa lapar? Allah kan maha sempurna. Tak pernah sakit. Mengapa Allah katakan dia sakit? Ini jawabannya. Sebab hadis itu ada menyebut sebagai sambungan. Mengapa kamu tidak ziarah aku ketika aku sakit? Padahal kamu jika ziarah orang-orang sakit. Itu bermakna engkau telah ziarah aku. Sebab aku bersama dengan orang-orang sakit. Itu maknanya. Allah sebenarnya bersama dengan orang-orang yang sedang sakit. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama dengan sesiapa pun dengan makna mengetahui. Itu pembahasan babul ma'iyah. Bab kebersamaan Allah dengan makhluk. Ada namanya al-ma'iyyatul ammah. Ada al-ma'iyyatul khasa. Allah akan tolong orang-orang yang sakit. Apabila yang sakit itu sendiri reda. Terima dengan reda takdir ilahi. Ustaz ulang sekali lagi. Perkataan Allah. Mengapa tidak engkau beri aku makan ketika aku lapar? Sesungguhnya bila engkau beri makan orang-orang yang memerlukan makanan. Aku sebenarnya bersama dengan orang-orang yang lapar. Itu sebabnya besar ganjaran orang-orang yang berpuasa. Mengapa engkau tidak ziarah aku ketika aku sakit? Ia bukan bermakna Allah itu sakit. Ia bukan bermakna Allah itu lapar. Tapi Allah nak beritahu. Sebab bila kamu ziarah orang-orang sakit. Sama dengan engkau ziarah aku. Sebab aku bersama dengan orang-orang yang sakit. Itu maknanya. Sebabnya Ustaz selalu sebut. Terjemah sama ada Quran atau hadis tak cukup. Terjemah harfiah. Literal translation. Tak cukup. Direct translation. Belum cukup. Kita perlu kepada terjemah makna wiyah. Iaitu syarah kalau untuk hadis. Tafsir kalau untuk hadis. Kalau untuk Al-Quran. Nah, satu lagi pertanyaan. Apa pendapat Ustaz tentang ceramah seorang Ustazah yang menganjurkan agar kita membaca tiga ayat pertama dari surat Al-An'am? Surat Al-An'am ayat satu, dua, tiga. Kata beliau, pendek saja ayatnya. Tapi fadilatnya sangat besar. Antara lain beliau sebut. Yang pertama sekali. Bila kita baca saja tiga ayat pertama. Empat puluh ma'alaikat akan mencatat kebaikan untuk kita sampai hari kiamat. Yang kedua. Yang kedua. Tujuh puluh ma'alaikat akan ambil rantai besi untuk pukul iblis dan syaitan yang ingin mengganggu kita. Yang ketiga. Tujuh puluh ma'alaikat akan pagar rumah kita. Sehingga tak ada satupun makhluk jahat yang dapat masuk ke rumah kita. Yang keempat. Nanti di akhirat Allah akan panggil nama kita dengan panggilan-panggilan yang baik. Dan yang terakhir. Di padang mahsyar nanti kita akan mendapat perlindungan daripada Allah. Yang ketika itu tidak ada perlindungan. Kecuali perlindungan daripada Allah. Ada jemaah yang kirim ustaz dan minta pencerahan. Tidak terdapat satu pun hadis sahih yang menyebut tentang fadilat itu. Ingat persoalan fadilat. Apalagi fadilat di akhirat. Menyangkut masalah ma'alaikat. Itu adalah perkara gaib. Dan perkara gaib tidak boleh disebut-sebut kepada jemaah. Kecuali bila ada ayat Quran yang menyebut. Atau ada hadis Nabi yang sahih yang menyebut. Tapi sayangnya ustazah tersebut. Satu dalil pun tak ada dibuat. Satu dalil pun tidak disebut. Oleh sebab itu, bagi ustaz. Ingin baca, silakan baca. Tapi membawa fadilat tersebut, yang lima tadi. Jangan yakini. Sebab dia tidak boleh membuat kepada keyakinan. Sebab itu bukan kata Allah, bukan kata Rasul. Ini dulu yang dapat ustaz sampaikan. Kita jumpa lagi, insya Allah, pada minggu hadapan. Sebab esok, Khamis, Jumaat, Lusa, Sabtu, Ahad, Ustaz akan berada di luar Kuala Lumpur. Kita sambung, insya Allah.